Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai antusiasme warga petamburan mengikuti rapid test, langsung saja kita bergabung bersama reporter Eril Raka, serta juru kamera Feriska Immanuel. Eril, sudah berapa banyak warga petamburan yang mengikuti rapid test? Ya, Anggita, warga petamburan memang masih mendapatkan kesempatan untuk melakukan rapid test secara gratis. Dan ini memang dilakukan di empat titik lokasi. Salah satunya adalah di lokasi tempat saat ini saya melaporkan di SD Negeri Petamburan. Dan tadi juga saya sempat melihat di beberapa lokasi lainnya, yaitu di kantor kelurahan, di mana area tersebut juga memang menjadi tempat untuk rapid test bagi warga petamburan. Namun memang untuk hari ini tidak dilakukan rapid test, namun memang kalau kita melihat warga petamburan sudah datang untuk melakukan rapid test dari tanggal 27 November dan juga tanggal 28 November 2020 kemarin. Kalau kita bicara bagaimana antusiasmennya, ini memang sangat disayangkan, karena memang di tahap kedua rapid test ini tidak begitu banyak warga petamburan yang ikut rapid test. Informasi yang kami dapatkan ini tidak sampai 100 warga petamburan yang ikut rapid test selama dua hari kemarin. Dan memang ini cukup disayangkan, karena memang dari beberapa pihak termasuk dari Polda Metro Jaya melakukan proses rapid test ini. Sebagai agenda kita melihat adanya rangkaian kegiatan kerumunan, begitu pasca dari datangnya Rizik Sihab dan cukup banyak warga petamburan begitu yang menjadi kluster baru. Apalagi kita melihat di tahap pertama rapid test ada lima orang yang reaktif. Dan itu pun juga dari proses rapid test ini sangat minim bagi warga petamburan yang ikut melakukan rapid test secara gratis. Dan memang kita dan juga pemirsa diharapkan bagi pihak polisian dan beberapa pihak lagi lainnya akan terus melakukan jemput bola bagi warga petamburan. Karena memang untuk target rapid testnya sendirinya ada seribu rapid test secara gratis. Namun ternyata memang sampai dengan di tanggal kemarin, 28 November 2020, warga petamburan ini tidak sampai 100 orang untuk mengikuti rapid test. Anggita. Eril, tadi Anda menjelaskan ada empat lokasi atau empat posko yang melayani rapid test di petamburan. Lalu sampai kapan keempat posko tersebut akan beroperasi? Ya, Anggita dan juga pemirsa memang kalau untuk hari ini posko dari empat titik lokasi tersebut ini tutup dan tidak melakukan rapid test namun mulai besok sekaligus juga menjadi hari terakhir untuk rapid test tahap kedua yaitu tanggal 30 November 2020. Sehingga untuk di tahap kedua ini proses dari rapid test dilakukan selama tiga hari yaitu tanggal 27, 28, dan tanggal 30 November 2020. Dan memang ini diharapkan bahwa proses dari rapid test ini akan semakin banyak juga bagi warga petamburan besok untuk ikut rapid test sebagai bentuk untuk memutus rantai apabila ada yang terkena COVID-19. Karena memang di tahap pertama seperti yang tadi saya sempat sampaikan sedikit Anggita dan juga pemirsa bahwa yang dilakukan tanggal 22, 23, dan juga tanggal 24 antusias dari masyarakat yang ikut rapid test hanya sekitar 276 warga petamburan saja. Dari 276 warga yang ikut rapid test ini ternyata 5 orang reaktif dan dilakukan swab. Dan ini memang diharapkan dari beberapa pihak besok akan semakin banyak lagi warga petamburan yang ikut rapid test di 4 titik lokasi tersebut agar memutus mata rantai dari COVID-19 di kluster petamburan. Anggita. Baik Eril, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian laporan reporter Eril Raka serta juru kamera Feriska Immanuel melaporkan dari Petamburan Jakarta Pusat. Terima kasih. Terima kasih.